Assalamualaikum bunda, yuk kita buat lagi camilan enak yang mudah membuatnya Ini juga cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan Yuk langsung kita lihat aja cara pembuatannya Pertama-tama siapkan kentang 300 gram Ini kentangnya dipotong kecil-kecil terlebih dahulu agar lebih cepat menaknya Nah jika sudah ini kentangnya kita rebus ya sampai matang Sambil menunggu kentangnya ini matang Siapkan sekitar 4 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan cukupnya air Sampai didapat kekentalan yang sedang Larutan terigu ini nanti akan kita gunakan untuk memanir Nah seperti ini sudah cukup ya Sekarang kita akan lihat kentang yang tadi direbus Nah ini kentangnya sudah lunak, ini bisa langsung diangkat aja dan ditiriskan Ini kentang yang tadi direbus, kentangnya ini dihaluskan ya Nah seperti ini sudah halus, ini kentangnya bisa disisikan terlebih dahulu Kemudian siapkan wajan dan masukkan air 120 ml Kemudian tambahkan juga margarin 30 gram Masukkan juga garam, kaldu bubuk dan lada bubuk Nah ini kita masak ya sampai airnya mendidih dan margarinnya mencair Nah ini margarinnya sudah mencair Kemudian masukkan tepung terigu 100 gram Ini memasukkannya sambil diayak ya untuk meminimalisir tepung yang menggerindil Nah ini kita aduk sampai tercampur rata dan dimasak sebentar sampai terigunya ini matang Gunakan api sedang cenderung kecil aja ya Dan ini dilakukan dengan cepat karena pasti ini akan langsung menggumpal ya Nah seperti ini sudah cukup, ini sudah tercampur rata Adonan terigu margarin ini kita masukkan ke dalam kentang yang tadi sudah kita lunakan Nah ini kita aduk ya sampai kentang dan terigunya ini tercampur rata Nah seperti ini sudah cukup, ini adonan kulitnya sudah siap ya Ini kita sisihkan terlebih dahulu Sekarang kita akan membuat isiannya Siapkan mangkuk dan masukkan tepung serba guna 2 sendok makan Ini saya gunakan tepung sajiku Tapi untuk mereknya bebas ya Kemudian ini dilarutkan dengan 100 ml air Nah ini kita aduk ya sampai tercampur rata Ini kita memasukkan airnya sedikit-sedikit aja Biar tidak terlalu banyak tepung yang menggerindil Nah seperti ini sudah Kemudian masukkan telur 2 butir Ini saya gunakan yang ukuran sedang Ini diaduk dulu sampai tercampur rata Kemudian masukkan juga cabai merah keriting Ini agak banyak tapi opsional aja Boleh dikurangi ataupun ditambah Juga tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis Nah ini kita aduk lagi sampai tercampur rata Disini saya tidak menambahkan garam lagi ya Karena ini tepung bumbunya udah cukup gurih Jadi seperti ini aja udah cukup Adonan telur ini akan kita masak ya Disini saya memasaknya 3 kali Menggunakan wajan berdiameter 24 cm Ini seperti kita membuat telur rata raja ya Ini kita masak sampai matang Dan permukaannya agak berwarna kecoklatan Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Nah seperti ini udah matang Ini bisa langsung diangkat Lanjutkan membuat telur dadar tipisnya Sampai nanti akan jadi 3 buah telur dadar Nah ini telur dadarnya udah matang Ini digulung sekaligus ya 3 biar lebih cepat Kemudian ini di kunting tipis aja Jadi seperti mitiau gitu ya Nah ini nanti akan kita jadikan sebagai isian Ambil sedikit adonan kentang Ini jika ditimbang beratnya sekitar 25 gram Ini dipipikan dan diisi dengan telur dadar yang tadi sudah disiapkan Kemudian tutup kembali dan dibentuk lonjong Nah jadinya seperti ini Bagaimana mudahnya bunya cara membuatnya? Jika bunya membuat seperti yang ada di video Maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 18 kroket kentang isi telur dadar seperti ini Lakukan hal yang sama sampai selesai Jika sudah diisi semua Ini akan langsung kita panir Ini tinggal dicerupkan aja ke dalam larutan terigu yang tadi udah disiapkan Dan langsung dibaluri dengan tepung panir Nah setelah di tepung panir Ini kroket kentangnya jadi semakin membesar ya bunya Dan jika sudah dipanir seperti ini Ini bisa disetokkan bun Tinggal dimasukkan aja dalam wadah yang tertutup rapat Dan jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku Ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan Dan ini akan langsung digoreng aja Ini kita goreng menggunakan minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan Dan menggorengnya menggunakan api sedang cenderung besar aja ya Menggorengnya sebentar aja gak usah lama-lama Karena jika menggunakan api yang kurang besar Dan digoreng terlalu lama Ini kroket kentangnya bisa beresiko agak retak-retak ya Jadi nanti hasilnya kurang mulus Nah seperti ini udah matang Ini bisa langsung diangkat aja dan diteriskan Untuk yang berikutnya sama Ini tetap kita goreng menggunakan api sedang cenderung besar Sebentar aja gak usah terlalu lama Sampai tepung panirnya ini crispy Nah ini yang tadi barusan digoreng Hmm ini terlihat sangat lenset dan crispy Jika untuk jualan ini bisa bunda kemas menggunakan plastik mica Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack book Ini saya gunakan pasiko PP yang ukuran 10 x 10 cm Oh ya jika bunda tertarik membeli label sticker thank you seperti ini Agar lebih mudah Saya sudah menuliskan link pemberian online nya di deskripsi Silahkan di cek Soal rasa jangan diragukan lagi Ini enak loh bun Ini jika dimakan hangat-hangat Bagian luarnya crispy Kroket kentangnya lembut Gurih Berpadu dengan lezatnya telur yang ada di sebelah dalam Ini telurnya juga gurih Ada pedas-pedasnya Mantep banget Buda harus coba ya Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda laris manis Mohon maafi jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih